Hai, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang phylogeny dan pohon kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Phylogeny adalah cabang ilmu dalam biologi yang mempelajari tentang sejarah evolusi makhluk hidup dan hubungan antar spesies makhluk hidup. Sehingga dengan memahami phylogeny ini, kita dapat membuat pohon kehidupan. Nah, dan sekarang kita akan lanjut membahas tentang taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup. Simak video ini sampai habis, oke? Dalam taksonomi, kita akan memulai dari hal yang paling mendasar, yaitu domain. Kita mengenal 3 domain makhluk hidup yang paling besar, yaitu bacteria, archaea, dan eukarya. Bacteria dan archaea adalah makhluk hidup uniseluler yang biasanya juga disebut prokaryote. Dan eukarya itu mencakup makhluk hidup yang kompleks, yang biasa disebut eukaryote. Yang di dalamnya termasuk semua jenis tumbuhan dan binatang, termasuk juga manusia. Dalam domain eukarya, itu terbagi dalam beberapa kingdom, yaitu kingdom animalia mencakup semua jenis binatang, pelantia, semua jenis tumbuhan, fungi, semua jenis jamur, dan protista, semua jenis ganggang, alga, dan protozoa. Dan di dalam kingdom, itu terdapat phylum. Dalam kingdom animalia atau binatang, itu terdapat 9 phylum. Dan diantaranya adalah phylum atropoda, yaitu semua jenis serangga, lobster, dan lain-lain. Dan selanjutnya, phylum molusca, yaitu semua jenis hewan seperti gurita, siput, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah kordata. Di phylum ini termasuk semua binatang yang mempunyai tulang belakang. Di dalam setiap phylum, terdapat beberapa kelas. Dalam phylum kordata, terdapat kelas reptilia, yaitu semua jenis reptil, seperti buaya, ular, kadal, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu kelas amphibians. Di dalamnya termasuk kodok dan makhluk hidup amphibia lainnya. Dan selanjutnya, ada kelas mamalia, yaitu semua jenis mamalia seperti gajah, monyet, manusia, dan lain-lain. Dan di dalam kelas, ini terdapat beberapa orders. Seperti dalam kelas mamalia, terdapat orders citasian, seperti lumba-lumba, ikan paus, dan orders carnivora, termasuk di dalamnya beruang, sergala, dan lain-lain. Dan selanjutnya, order primates atau primata, itu di dalamnya terdapat orang utan, simpanse, dan juga manusia. Di dalam orders, itu terdapat beberapa families. Dan di dalam order primates atau primata, itu ada family hominidae, termasuk di dalamnya kelompok kerah besar, yaitu orang utan dan manusia. Dalam family hominidae, terdapat beberapa jenis. Di sinilah, kita berbeda dari kelompok kerah besar yang lainnya. Jenis manusia adalah homo, yang berarti manusia dalam bahasa latin. Di dalam jenis, itu terdapat beberapa spesies. Dan semua spesies dalam jenis homo ini, semuanya telah punah, kecuali homo sapiens. Spesies yang ada sebelum manusia modern, itu termasuk di dalamnya homo erectus, homo habilis, dan lain-lain. Dan mereka ini, semuanya telah punah. Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies yang berevolusi, mempunyai kecerdasan, mampu membangun peradaban, dan hal-hal menakjubkan lainnya. Jadi, kesimpulannya, kita manusia adalah spesies homo sapiens. Kita berada di jenis homo, family hominidae, order, primata, kelas, mamalia, phylum, chordata, dan kingdom animalia, dan di domain eukaria. Kita dapat melacak jalur evolusi setiap organisme dalam pohon kehidupan. Dan setiap organisme di bumi ini mempunyai nenek moyang yang sama. Mereka berkerabat, tetapi ada yang berkerabat dekat, ada yang berkerabat jauh. Untuk mengetahui kekerabatan suatu makhluk hidup, kita bisa menggunakan metode yang canggih, seperti pencocokan urutan DNA, atau memeriksa kesamaan anatomi makhluk hidup. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran yang berkaitan dengan video kali ini, jangan lupa untuk meninggalkannya di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, sehingga kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetap belajar, karena science itu indah, science itu menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.